Hezbollah dari Lebanon berhasil mengubah Front Utara Israel menjadi neraka bagi pasukan Zionis. Dalam 24 jam, Hezbollah menembakkan 4 operasi mematikan ke lokasi tersebut. Akibatnya markas Israel runtuh total dan jasad-jasad tentara Israel terjajah. Dilansir dari Almayadin, Hezbollah melancarkan 4 serangan ke Front Utara Israel pada minggu 14 Juli 2024. Serangan pertama, Hezbollah menghujani tempat istirahat IDF di sekitar situs hadapi Arin menggunakan sejumlah roket. Kedua, Hezbollah melakukan operasi udara dengan satu skuadron-dron penyerang di divisi 91 yang baru didirikan. Kemudian serangan ketiga, Hezbollah menargetkan penempatan tentara Israel di sekitar situs rawisat Al-Alam dengan roket Burqa. Terakhir, Hezbollah meledakan situs Aram tadi perbukitan Kafarqoba menggunakan roket. Hezbollah mengklaim 4 serangan itu tepat sasaran dan membuat seluruh markas Zionis di Front Utara roboh. Selain itu, jasad sejumlah tentara juga terjajah imbas rentetan serangan tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.